Seorang anak belasan tahun tewas tertabrak kereta di perlintasan rel kereta Stasiun Duri Gambir, Jakarta Pusat. Ironisnya remaja ini tewas tertabrak kereta karena terpengaruh ritme tawuran hingga tidak memperhatikan KRL yang melintas di belakangnya. Seperti inilah rekaman video tawuran yang terjadi di perlintasan rel kereta yang mengarah ke Stasiun Duri, Jalan Setiakawan Ujung, Kelurahan Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Hanya karena terpengaruh tawuran, anak ini tidak memperhatikan KRL yang hendak melintas di belakangnya. Anak berusia 14 tahun ini pun langsung tertabrak kereta dan tewas seketika akibat luka di bagian kepala. Padahal terdengar jelas jika sang masinis KRL telah berulang kali memunyai kelaksun kereta namun tak digubris oleh korban. Korban diketahui bernama Bayu, 14 tahun adalah warga Jalan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat. Korban sendiri telah dimakamkan kami siang di TPU Tegal Alur Kalidres, Jakarta Barat. Dan kasus ini telah ditangani oleh Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Insiden ini tentunya menjadi perhatian serius bagi semua lapisan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk memberikan pemahaman akan bahaya tawuran. Terlebih di tengah kondisi pembatasan sosial berskala besar, seyokianya para orang tua tidak membiarkan anak-anak mereka berada di luar rumah apalagi terlibat tawuran. Triwibo melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.